Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kanter Berita Bulan Oktober selalu mengingatkan kita pada Sumpah Pemuda Karena pada bulan itu, pada bulan Oktober Sumpah Pemuda Sekian puluhan tahun yang lalu Tahun 1928 ya Sumpah Pemuda digelurakan Salah satunya adalah tentang bahasa Sepanjang bulan Oktober ini Saya akan membuat materi yang antara lain Tentang bahasa Ada yang serius Ada yang tidak serius Yang santai-santai saja Nah, kita akan mulai dengan yang Santai-santai saja Di awal ini saya akan membahas atau membicarakan Tentang Judul-judul dari tayangan ini Please Eh, bukan deh, salah, sorry Speak bahasa please Speak bahasa please Kenapa judulnya itu? Di kalangan orang bule Itu selalu menggunakan istilah bahasa Untuk menyebut bahasa Indonesia Ya Sementara Banyak orang kita, orang Indonesia So Kumu Inggris Kumu Inggris Dikit-dikit bahasa Inggris Dikit-dikit bahasa Inggris Termasuk dalam membuat Pengumuman-pengumuman Nah, saya sengaja Ingin mengangkat itu Eee Tanya Dijumpai Dimana-mana Baik di instansi resmi Maupun Entah itu kafe Entah itu Fitness center Apapun Termasuk yang instansi resmi Seperti sekolah Misalnya Ini ada sebuah sekolah Yang Menulis Pengumuman Seperti ini Awasi Putra-putri Anda Sudah bagus Bahasa Indonesia Tapi terjemahannya bahasa Inggris Adalah Your children Apa nih Awation Evision Itu apa Jadi Evision Bukan Efficient Efficient Penerpangan Jadi mungkin Dia mau Mengatakan Awasi itu Dikira awasi itu Dari bahasa Inggris Jadi Evision Boleh-boleh Boleh ngamur Awasi putra-putri Anda Your children Evision Ada-ada aja Itu di Resmi ya Apa Sekolah Nah, ada juga Sering kita jumpai Di Toilet Entah itu Toilet bioskop Toilet di Cafe Ya Yang Sering dikunjungi Baik orang Indonesia Maupun Orang luar Misalnya Toilet ini Jangan dipakai Airnya Sedang Tidak ada Terima kasih Bagus Karena Karena bahasa Indonesia Bagus Kan Tidak ada masalah Tapi Kemudian Di bawahnya Ada tercemahan Ada bahasa Inggrisnya This toilet This toilet Do not use Bagus His water Is not Thanks His water Is not Jadi This toilet Do not use Oke His Water Is not Jadi water His ya Ya Maksudnya Baik sih Mungkin dia Teringat bahasa Jerman Bahasa Jerman Itu Semua barang Itu ber Berjenis kelamin Ya Ada Der Ada Di Dan seterusnya Saya pernah Satu semester Belajar bahasa Jerman Meskipun Tidak ada yang nyantel Tidak ada yang nyantel Waktu SMA ya Ada Sebuah papan Pengumuman Fitness center Ya Saya tidak tahu Ini di kota apa Fitness center itu Namanya Your Fitness center Nah Kemudian di bawahnya Four Mile And Four Three Three mile Jadi Surat Jadi Mile itu Maksudnya Maksudnya Four men And Female Four men And Female Tapi ini disebut Four Mile And V Mile Ini Jangan-jangan Ini Fitnessnya Di kantor Post kali ya Tapi jangan lupa Nanti kalau itu benar-benar di kantor Post Saya akan laporkan Ke direktur yang baru Sebab Direkturnya Kawan kita Namanya Nezar Patria Halo Nezar Selamat ya Jadi Direktur Post Itu Nezar Patria Lalu ada juga Ini sering kita jumpai Tulisan Mohon antri Bagus ya Mengajarkan Orang Indonesia Untuk Antri Mohon antri Bahasa Indonesia Bagus Bahasa Inggrisnya Entry please Entry please Entry please Entry please ya Maksudnya baik sih Ada lagi Ini Sering kita jumpai Di kampung-kampung Di kampung-kampung Terutama yang Gang Gang-gang sempit Harap Turun Dari kendaraan Mungkin maksudnya Kendaraan bermotor ya Harap turun Dari kendaraan Bahasa Inggrisnya Don't ride Motorbike In game In game Ini yang Yang lucunya Tapi in game Kalau Gang itu Kalau dalam Bahasa Inggris Apa ya Tidak seperti Gang seperti ini Gang seperti ini Maksudnya Gang seperti Anu Apa namanya Kelompok-kelompok Itu ya Ada lagi Please Please do not Open When open Must shoot Maksudnya tau Ini sering terlihat Kita jumpai Di toko-toko Souvenir Atau berang-berang Pecah belah Ya Dia ingin Menunjukkan Ke orang bule Please do not Open When open Must Sold Maksudnya Please Dilarang membuka Please do not open When open Must shoot Kalau buka Harus Pilih Must Sold Ini ada Ininya lain Ada versi lain Solving Means Buying Solving Means Hiding Maksudnya Memecahkan Berarti Harus membeli Tapi Solving Bukan Solving Ini Bukan Solving Memecahkan Masalah Memecahkan Berarti Membeli Solving Means Buying Maksudnya Baik Pengen Belajar Bahasa Inggris Nah Sekarang Ini Banyak Cafe-cafe Di Jogja Terutama Dan mungkin Di Jakarta Sering Dikunjungi Oleh Para Jumlo Baik Jumlo Maupun Duda Jumlo Dan Duda Selidik Punya Selidik Ternyata Di kafe Itu Ada Tulisan Free Wife Ternyata Itu Rupanya Cafe Itu Rame Karena Ada Free Wife Itu Coba Kapan-kapan Saya Mau Kesana Jadi Mungkin Kita Semua Tahu Yang Dimaksud Free Wife Adalah Maksudnya Free Wife Free Wife Jadi Kita Bebas Menggunakan Apa Namanya Internet Secara Bebas Tanpa Tanpa Bayar Nah Ini Saya Kira Ini Ini Ada Ini Dari Malaysia Ini Bahasanya Agak Malaysia Di Malaysia Itu Bahasanya Agak Beda Dengan Indonesia Tapi Tulisannya Agak Keliru Bahasa Malaysia Pintu Kecemasan Pintu Kecemasan Itu Bahasa Inggrisnya Emergency Exit Tetapi Disini Ditulis Emergency Exist Jadi Emergency Exist Artinya Pintu Kecemasan Ini Ini Foto Ini Saya Dapat Foto Dari Malaysia Nah Saya Menduga Ini Yang Bikin Itu Jangan TKI Tenaga Kerja Dari Indonesia Karena Kalau Yang Bikin Orang Malaysia Mungkin Lebih Jago Karena Orang Malaysia Kan Dijajah Inggris Kita Dijajah Belanda Jadi Enggak Ini sekedar Rano Bukan Berarti Orang Indonesia Gak Bisa Bahasa Inggris Tapi Ini Ada Kecelakaan Emergency Exist Mestinya Emergency Exit Nah Semakin Banyaknya Pencurian Pencurian Entah Itu Di Kampung Kampung Di Cafe Cafe Maka Kini Semakin Banyak Orang Memasang Alat Kadang Orang Menulis Tidak Pas Misalnya Ada tulisan Begini Tempat Ini Diawasi CCTV Ya tulisannya CCTV C S SE TV Plus Security Security Mungkin Oke Tapi CCTV Itu CC Diskusi Tentang Bahasa Di bulan Oktober Diawali Dari Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Yang Saya Kasih Judul Speak Bahasa Please Sampai Disini Tas Bukan Kantor Berita Silahkan Ditonton Kalau Waras Like Dan Share Dan Kalau Belum Waras Silahkan Subscribe Sub indo by broth3rmax